Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa kelas 5 SD maupun MI di seluruh tanah air Apa kabar? Apakah kalian sehat? Semoga kalian sehat semuanya ya Anak-anakku, beberapa waktu lalu kalian sudah baik darjah Mengenal pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap Pak Idy sudah mengajak kalian menemukan suku BN pada pola bilangan ganjil maupun pada pola bilangan genap Kali ini kalian akan Pak Idy ajak untuk belajar lebih lanjut mengenal pola bilangan persegi Seperti apakah pola bilangan persegi? Yuk, langsung kita simak penjelasannya Kita lihat anak-anak disini untuk urutan yang ke-1 Atau baik ditulis U1 Ada berapa anak-anak yang memerah itu? Ada 1 ya Kemudian urutan yang ke-2 Urutan yang ke-2 Ada berapa anak-anak? Ada 4 Ada 4 Kemudian untuk urutan yang ke-3 Silahkan ditung Coba ditung Ada berapa urutan yang ke-3 Ada 9 Betul Ada 9 Kemudian urutan yang ke-4 Anak-anak coba hitung Urutan yang ke-4 Ada berapa anak-anak coba hitung Ya, ada 16 Ada 16 ya Nah, pola ini anak-anak Bisa kalian cermati Mulai dari urutan yang pertama Urutan pertama Atau urutan yang ke-1 Anak-anak coba hitung Sebetulnya Terusun dari ini 1 Dikali 1 Berapa anak-anak? 1 x 1 1 ya Urutan ke-2 ini Anak-anak coba hitung Terusun dari ini 2 x 2 Nah, saya terus disini ya Anak-anak ya 2 x 2 Berapa hasilnya 2 x 2 anak-anak? 2 x 2 hasilnya 4 Kemudian urutan ke-3 ini anak-anak Terbentuk dari ini Beri dengan 3 Beri dengan 3 ya 3 Balikan 3 Satu disini 3 x 3 Kemudian untuk urutan yang ke-4 Dan anak-anak itu sebetulnya Terbentuk dari 4 Dikali kan 2 x 2 Dan anak-anak Satu disini ya Itu urutan yang ke-4 4 Dikali Nah, polanya seperti itu anak-anak Mari kita amati lebih cermat Untuk urutan ke-1 Ini 1 x 1 Untuk urutan yang ke-2 Itu 2 x 2 Urutan ke-3 Itu 3 x 3 Kemudian Urutan yang ke-4 Itu 4 x 4 Nah, kalau begitu Urutan yang ke-15 Misalnya Kita tulis ya Urutan Saya ulangi Urutan ke-15 Misalnya begini ya Nah, kalau begitu Urutan ke-15 Berapa anak-anak Kita tulis aja Di sini Sama dengan Berapa anak-anak Ya, sama dengan 15 Dikali 15 Ini nama dia Nah, kalau suku ke-N Misalnya kita tulis di sini ya Suku ke-N Atau U-N Berapa anak-anak Nah U-N Sama dengan N Dikali Dikali N N N N N Atau bisa ditulis Dengan N N N Ku Kuatrat N Pangkat 2 Ini anak-anak ya N Pangkat 2 Atau N Kuatrat Nah Pola bilangan Macam ini Anak-anak Disebut Pola bilangan Persegi Anak-anak Sampai di sini Pangkat Anak-anak ya Nah Yuk Kita coba Ditung Ini 15 Kita 15 Berapa anak-anak 220 220 20 Nah Begini Anak-anak Nah Anak-anakku Itu tadi Perjelasan Tentang Pola Bilangan Persegi Semoga Kalian Paham ya Jangan lupa Ajak Teman-teman Kalian Untuk Menonton Video Ini Dan Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pница PIN PIN Sampai PIN 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 reaching